selamat menikmati selamat menikmati saya tidak mau secara khusus video ini mengarahkan opini yang menonton video ini bahwa ya memang benar Yesus lahir tanggal 25 Desember atau bahwa no Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember karena ternyata saya menemukan ada perbedaan pandangan ada yang mengatakan ya sebenarnya tanggal 25 Desember kita suci mengatakan begitu kalau kita coba buat analisis bibelisnya begitu tapi ada juga yang mengatakan no that's not true itu tidak benar itu adalah hari raya orang kafir yang dipakai oleh orang Kristen sehingga ya namanya juga agama kafir begitu ya sensi natal itu tidak terutama ada disitu meskipun penyelesaian ini perlu juga tapi tidak esensial juga tidak dogmatis maka kita coba melihat ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus lahir bukan tanggal 25 Desember bahkan Paul Benedictus ke-16 dalam satu pernyataannya pernah mengatakan tahun kelahiran pun bukan 0 tahun 0 Masehi tetapi 6 atau 7 tahun sebelumnya BC before Christ kalau kamu pernah dengar tahun 1000 BC katanya BC itu bukan before century tapi before Christ lalu kalau sudah setelah 0 Masehi sampai ke tahun 2018-2019 itu dipakai ade Anno Domini pada tahun Tuhan tapi oke itu hanya for you info kembali apakah tanggal 25 Desember ada yang mengatakan ya setelah coba dirunut tanggal-tanggal kalau kamu coba search akan ada data tentang itu video ini tidak dimaksudkan untuk membuat detail penjelasan tentang pembelaan bahwa benar 25 Desember bahkan bahwa salah bukan 25 Desember itu yang justru saya lebih tahu kita tahu mau ini dekat sini dulu dahulu kala orang Kristen tidak dengan sesuka hati bisa merayakan perayaannya mereka harus berkumpul di katekombe-katekombe kuburan bawah tanah supaya bisa beribadat karena kemana-mana mereka dikejar karena agama Kristen itu agama kanibal kenapa? karena di agama Kristen ada pernyataan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu terimalah dan makanlah kanibal katanya maka ya itu salah satu argumen untuk menjatuhkan kekristenan karena dianggap gangguan secara politis juga oleh Roma maka sangat rahasia maka tidak mungkin ada perayaan-perayaan yang bisa dirayakan di muka umum di publik apalagi lengkap dengan gereja tapi Konstantinus salah satu kaisar Roma pada waktu itu bertaubat menjadi pecinta Yesus Yesus homini salvator dia mengakui bahwa Yesus adalah penyelamat umat manusia maka dengan menghadiahi satu basilika Yesus gereja Kristen itu adalah sah maka mulai ada perayaan-perayaan besar mulai ada penggeseran dari yang sebelumnya sangat pagan dan kafir menjadi sangat kristiani perayaan-perayaan digeser termasuk perayaan sol invictus katanya dewa matahari yang tak terkalahkan itu digeser oleh kristus dan itu dirayakan 25 Desember no ini bukan untuk meyakinkan para kita bahwa kristus itu tidak lahir tanggal 25 Desember bukan yang menarik adalah pengakuan dan keterbatasan indera di setiap video hampir saya katakan ini hebatnya Allah orang Kristen adalah apakah sama dengan Allah yang lain mungkin tapi itu kita tidak tahu tapi yang kita yakini adalah hebatnya Allah orang Kristen itu mau lahir menjadi manusia menjadi mortalis mortabilis secara fisik meskipun pada hari ketiga bangkit lagi no ini puncaknya ya dan tidak ada Allah yang lain yang sanggup untuk tampil sehina ini saya tersalip lagi gitu ya dan punya ulang tahun lagi itu konsekuensi logis dari menjadi manusia dan itu yang kita kenal kita rayakan tanggal 25 Desember yang kita rayakan dengan lampu yang sepatu yang berlampu itu dengan baju baru kita itu yang kita rayakan dengan petasan itu oh itu dia ada pro dan kontra apakah tanggal 25 Desember atau tidak dan saya tidak mau jatuh pada pada pro dan kontra ini karena tidak begitu esensial menurut pendapat saya pribadi bahwa peneliti masih mencari itu boleh saja please do so silahkan tapi tidak sangat dogmatis dan mengubah kenyataan bahwa sebenarnya Yesus pernah lahir dan tinggal diantara manusia begitu saja video kali ini Pache Pache Epene diantara manusia Terima kasih.